Dekan tersangka sempat protes dan menilai adanya intimidasi dalam proses penangkapan tersangka. Tersangka ES ditangkap karena diduga terlibat bentrokan yang pecah di depan pintu gerbang proyek pembangunan PLTA Simarboru pada Februari 2024 silam. ES diduga menjadi dalang bentrokan yang berujung penganiayaan terhadap seorang karyawan PLTA tersebut. Bahwa yang bersangkutan memang berdasarkan bukti-bukti itu yang dijadikan sebagai tersangka yang turut menyuruh melakukan untuk perbuatan pengeroyokan dan juga pengerusakan yang terjadi di PT SAE. Dalam kasus ini polisi telah menangkap 6 orang yang menjadi pelaku penganiayaan. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulye Siagian, AINUS melaporkan. Pemuda yang diduga merupakan juru parkir liar atau paugah ini berlari kencang saat akan diamankan petugas Satpol PP di Jalan Raya Salemba, Senen, Jakarta Pusat. Beberapa juru parkir liar juga mencoba kabur dari kejaran petugas. Jangan lari! 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 Banyaknya petugas Satpol PP berpakaian preman membuat juru parkir liar dan pedagang asongan tak berkutik saat diamankan. Meski sempat kesulitan, namun petugas akhirnya berhasil mengkiring pedagang asongan tersebut ke mobil patroli. Razia penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS digelar petugas Satpol PP kejambatan Senen mengingatkan maraknya juru parkir liar, pedagang asongan, hingga pengemis di Jalan Raya. Selain melanggar perda tentang ketertiban umum, keberadaan PMKS juga kerap mengganggu kenyamanan warga Jakarta. Jangan lari? kita ketahui memang seperti itu. Kejadian-kejadian penertiban itu, memang para paga itu melihat daripada petugas itu akan selalu lari. Namun memang kita sudah siasati, tadi beberapa personil kita arahkan untuk berpakaian preman agar mereka itu tidak terjadi kejar-kejaran oleh petugas. Karena kita ketahui kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh para pelanggar tersebut juga. Selanjutnya, 8 PMKS dikirim ke Panti Sosial Kedoya, Jakarta Barat. Mereka yang terjaring akan menjalani sidang tindak pidada ringan di pengadilan negeri Jakarta Pusat pada hari Jumat. Dari Jakarta, Rani Ston Sanjaya, Ainyus melaporkan. Selebritas sekaligus istri terdakwa Hartfi Muis, Sandra Dewi, hadir sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi pengelolaan Tata Niaga Komoditas Timah di wilayah izin usaha pertamangan PT Timah. Dalam kesaksiannya, Sandra Dewi menjelaskan soal sumber harta kekayaan yang dimilikinya. Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi Tata Niaga Komoditas Timah kembali digelar di pengadilan tindak pidada korupsi Jakarta. Kali ini, istri terdakwa Hartfi Muis, Sandra Dewi, dihadirkan sebagai saksi. Sandra Dewi memasuki ruang sidang dengan pengawalan ketat pengacaranya. Dalam kehadiran perdanaannya sebagai saksi, Sandra Dewi dicecar hakim terkait harta yang dimilikinya, termasuk jumlah uang deposito yang dimilikinya. Kemudian ada deposito ya, 33 miliar ini. Iya, Yang Mulia. Itu tabungan saya. Di Bank Mega. Apa yang tadi mulai tahun 2004 itu? 2004. Ya jadi di rekening Bank Mega ini 100 persen hasil keringat saya dari tahun 2004, Yang Mulia. Dan tidak pernah ada aliran dan atau transferan dari suami saya dan semua yang ada di sini, di sebelah kanan saya, tidak pernah. Hakim juga menanyakan terkait 88 tas branded yang dimiliki Sandra Dewi. Yang mengkonfirmasi jika tas branded miliknya murni merupakan hasil endorse. Betul, tas-tas endorsement saya ini disita. Apa benar jumlahnya 88? Betul, Betul Yang Mulia. Dari 23 tokoh yang mengendorse saya ini, yang memberikan tas ini kepada saya, pihak penyidik sudah memanggil tiga orang, toko, dan tiga-tiga ini sudah menjelaskan kalau ini mereka memberikan kepada saya, tidak pernah saya beli tas ini. Memang ini adalah suatu berkat untuk saya, karena saya suka tas, dan tokoh-tokoh ini juga senang mengendorse saya, begitu juga emas. Sandra juga menyampaikan keberatan atas penyitaan harta pribadinya, karena sejumlah pihak pemberi endorse mempertanyakan penyitaan tersebut. Sebelumnya, Sandra Dewi diduga terlibat dalam dugaan korupsi yang menyeret suaminya, Herfi Mois. Sandra Dewi disebut mentransfer uang senilai 10 miliar rupiah ke rekening istri Direktur Utama PT Rifain Bangkatin, Suparta Anggraini. Tim Liputan, Ainews melaporkan. Kejaksaan Agung terus mendalami aliran tindak pidana pencuci uang dari kasus korupsi PT Timah, termasuk memeriksa Sandra Dewi yang diduga menerima aliran dana dari Herfi Mois suaminya. Kisah vaksin direla Sandra Dewi sebelumnya diidam-idamkan banyak wanita, dinikahi pria tampan, dan hidup mewah bergelimbang harta. Namun siapa sangka harta sang suami ada juga yang didapatkan dari tindak pidana korupsi. 88 tas mewah Sandra Dewi disita Kejaksaan Agung, namun diantaranya ternyata KW alias Tiruan. Sebelum disita Sandra Dewi mengelak dan menyebut tas-tas mewah koleksinya merupakan hasil endorsement. Harfi Mois kini menjadi terdakwa korupsi PT Timah bersama Crazy Rich Pick, Helena Lim, dan tersangka lainnya merugikan negara 300 triliun rupiah. Kejaksaan Agung terus mendalami dugaan aliran dana korupsi PT Timah. Disamping 88 tas mewah, Harfi Mois mentransfer sejumlah uang seolah-olah untuk operasional rumah tangga dan kebutuhan pribadi. Harfi juga mentransfer sejumlah uang kerekening pemilik online shop Snow Salin Luxury untuk pembelian tas-tas mewah Sandra Dewi. Kejaksaan Agung juga menemukan pembelian 141 perhiasan dan logam mulia yang disimpan di safe deposit box atas nama Sandra Dewi. Dalam dakwaannya, Jaksa menyebut Sandra Dewi diduga menerima aliran dana miliaran rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan. Helena Lim turut dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi PT Timah di pengadilan Tipikor, Jakarta. Ia bersaksi untuk sejumlah terdakwa dalam kasus ini termasuk Harfi Mois, suami Sandra Dewi. Dalam persidangan, pemilik perusahaan Money Changer PT Quantum Skyline Exchange ini menjelaskan perkenalannya dengan Harfi Mois. Helena mengenal Harfi karena Harfi kerap melakukan jual-beli valuta asing dengannya. Dalam dakwaan, Harfi Mois mengumpulkan uang pengamanan berkedok dana corporate social responsibility, guna melakukan kegiatan tambang ilegal di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah. Dalam persidangan, Helena mengaku pernah menampung uang sekitar 20 hingga 30 juta USD dari dana tersebut. Ternyata masih ada, masih banyak sekalian. Kalau bisa sekalian. Di BAP saya itu ada yang saya bilang bahwasannya transaksi dari orang-orang yang dipanggil atas dasar saya itu sekitar 20 sampai 30 juta USD. Itu yang di BAP saya yang memulai. Ya, 20-30 juta USD. Benar ya, Mois. Kalau dikurskan waktu itu berapa? Untuk 2018 sampai 2021 lah ya. Waktu itu kursnya berapa? Untuk Singapura apa? Dolar Amerika. Banyak kan USD ya, Mois. USD ya? Ya, Mois. Berapa waktu itu? Apa 15 ribu? Apa 14 ribu? Waktu ditunjukkan seliput itu, eh tidak ditunjukkan ya. Itu mungkin waktu tahun itu sekitar 14 atau 15. Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Jakarta menunda sidang putusan gugatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terkait hasil pemilihan Presiden 2024 terhadap Komisi Pemilihan Umum. PDI Perjuangan melayangkan gugatan dengan mengajukan empat petitum. Di antaranya KPU tidak menolak pendaftaran Gibran Raka Buming Raka sebagai peserta pemilu dan tidak mencegah atau menolak penetapan Gibran sebagai calon Wakil Presiden pada Pilpres 2024. Dalam gugatan itu, PDIP mempermasalahkan tindakan KPU yang masih memakai peraturan KPU yang lama sebelum putusan MK No. 90 tahun 2024. Penundaan pembacaan putusan ini dikarenakan Ketua Majelis Hakem PT UN Jakarta sedang sakit. Sidang akan kembali digelar pada 24 Oktober 2024 dengan agenda pembacaan putusan secara elektronik melalui e-court. Dengan agenda persidangan hari ini itu adalah pembacaan putusan secara elektronik melalui e-court. Namun setelah kami dari juru bicara mendapatkan informasi dan koordinasi dari Majelis Hakimnya, dan setelah kami membaca e-court hari ini, jam 1, disebutkan bahwa, ini saya langsung baca catatannya ya, catatan dari Majelis Hakim yang menangani persidangan hari ini, diberitahukan kepada penggugat PDIP, tergugat KPU, dan tergugat dua intervensi kepada pihak intervensi, bahwa hari ini, seyogianya agenda persidangan adalah pembacaan putusan. Oleh karena Hakim Ketua Majelis, atas nama Bapak Joko Setiono Esahemaha, dalam keadaan sakit, maka agenda pembacaan putusan sengketa AKU, sengketa 1.33 ini, ditunda dan ditetapkan kembali pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024, jamnya sama, jam 1, waktu Indonesia Barat, melalui sidang ikut. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, memastikan akan ada jumlah penambahan komisi di DPR RI, namun terkait jumlah pasti penambahan komisi akan diumumkan pada 14 Oktober mendatang. Dasko menjelaskan bahwa pimpinan fraksi partai politik akan menggelar rapat untuk membahas penambahan jumlah komisi DPR. Sebelumnya, ia menaksir jumlah komisi akan menjadi antara 12 atau 13 komisi, dari saat ini berjumlah 11 komisi. Selain itu, DPR juga berencana akan membuat alat kelengkapan dewan atau AKD, yang bernama Badan Aspirasi Rakyat. Komisi, insya Allah tanggal 14, nanti kita akan umumkan. Itu sekali sudah ada pimpinan dan ini ya? Iya, jadi tanggal 14 itu kemungkinan kita adakan rapat dengan pimpinan-pimpinan fraksi, dan disitu kemudian kita akan sampaikan pertambahan komisi kalau ada dan pertambahan AKD, yang jelas ada pertambahan AKD-nya itu loh, ya. Badan Aspirasi Rakyat. Oh, itu baru ya Pak? Iya, Pak. Pimpinannya sudah ditentui juga nggak Pak? Tiap-tiap komisi itu sudah ada formasinya gitu? Harusnya sih kalau kemudian formasi AKD-nya atau komisinya sudah jelas, tentunya pimpinan-pimpinan komisi dan AKD itu sudah dari masing-masing fraksi sudah ada ancor-ancornya. Dan mudah-mudahan bisa dalam waktu 14 atau 15, itu kita sudah selesaikan. Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029, Gibran Raka Buming Raka, mengungkap bahwa penggodokan kabinet pemerintahannya bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto telah hampir rampung. Susunan kabinet akan diumumkan langsung oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka menegaskan saat ini susunan kabinet hampir rampung. Meski demikian, Gibran belum membocorkan nama-nama menteri yang tergabung dalam kabinet mendatang. Menurutnya, susunan kabinet akan diumumkan langsung oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sebelumnya, beberapa partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju Kim telah menyetor nama-nama calon menteri ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ini penggodokannya sudah bagaimana ya, Mas? Kan akan diumumkan. Sudah hampir 100% nanti ya, biar diumumkan Pak Presiden terpilih ya. Tapi Mas Gibran ikut terlibat dalam penyusuran itu? Ya, pasti. Maaf. Sementara itu Presiden terpilih Prabowo Subianto membocorkan mengenai susunan kabinet di pemerintahan dirinya bersama Gibran Raka Buming Raka. Prabowo mengatakan di pemerintahannya nanti akan ada banyak menteri dari kabinet Jokowi. Dalam transisi ini merasa sangat dibantu, sangat didukung oleh Pak Jokowi dan timnya. Bahkan dalam saya menyusun kabinet, kok saya melihat banyak juga ya. Menteri-menteri yang akan datang ya, banyak juga yang berada di kabinet yang sekarang begitu. Bukan apa-apa. Tetapi saya lihat adalah begini. Pada ujungnya, setiap penerima mandat dari rakyat memikul tugas dan tanggung jawab yang tidak ringan. Dan karena itu, sama kalau kita mau menyusun dan memilih tim sepak bola, tim nasional sepak bola yang dicari adalah pemain-pemain yang terbaik. Kita tidak memikirkan orang tuanya siapa, agamanya apa, sukunya apa, rasnya apa. Dia mampu atau tidak? Dia bisa atau tidak? Dia berjuang atau tidak? Mampu nggak dia deliver? Mampu nggak dia berbuat yang terbaik untuk bangsa dan rakyat? Nah itu yang kita cari. Dan Pak Jokowi demikian mencari yang terbaik, saya pun demikian. Dan kalau kebetulan orangnya masih bagus, pasti kita akan minta untuk ikut lagi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menemui Presiden Jokowi Dodo di Istana ke Presidenan Jakarta kamis siang ini. Sri Mulyani datang ke Istana untuk melaporkan kepada Presiden Jokowi tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara sebelum pergantian Presiden pada 20 Oktober mendatang. Saya melaporkan tentang perkembangan pelaksanaan APPE di sini ya. Belum pergantian Presiden, jadi disampaikan bagaimana pelaksanaan APPE 2024. Ada poin-poin utama yang disampaikan? Nanti hari minggu depan saya akan bikin konferensi pes mengenai hal ini ya. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyano mengajak Menteri Keuangan Sri Mulyani bernyanyi bersama pada acara seraterima barang milik negara kementerian PUPR di Jakarta. Pada kesempatan tersebut, Menteri Basuki mengajak Sri Mulyani untuk menyanyikan lagu yang berjudul Menghitung Hari. Hal ini selaras dengan berakhirnya Kabinet Presiden Jokowi pada 20 Oktober mendatang. Detik-detik momen Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyano ajak Sri Mulyani nyanyikan lagu Menghitung Hari, jelang berakhirnya Kabinet Jokowi. Menerima ajakan tersebut, Sri Mulyani langsung beranjak bersama Basuki Hadi Mulyano yang juga siap main alat musik drum. Dan kami berdua ini tinggal menghitung hari. Nah, untuk itu kesempatan ini saya tahu Ibu sibuk dan ada rasa galau. Untuk itu saya ingin menghibur Ibu. Menghibur sama-sama Bu. Menghibur diri sendiri? Diri sendiri ya. Moga Bu, sibuk menyanyi apa saya tak main drum. Sri Mulyani juga menceritakan selama menjadi rekan kerja di Kabinet bersama Menteri PUPR, tidak jarang konflik terjadi antara bendahara negara yang harus mengatur pengeluaran. Hanya ingin menyampaikan terima kasih kepada Pak Bas. Sekali lagi Pak Bas, your leadership, friendship, dan juga kepercayaan kepada kami untuk terus bisa mendukung dan membantu pembangunan di Indonesia secara berkelanjutan. Itu luar biasa sangat kami hargai dan betul-betul membantu tugas kami sebagai bendahara negara dengan tetap menjaga azaz prudent dan transparan. Terima kasih kepada teman-teman di PUPR yang saya tahu juga bekerja luar biasa keras. Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengapresiasi kinerja Basuki sebagai Menteri PUPR selama Kamina Jokowi yang telah membangun berbagai macam infrastruktur di seluruh Indonesia. Keinformasi selanjutnya pemirsa, Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka kembali meninjau pelaksanaan uji coba makan bergisi gratis di SMA Negeri 70 Jakarta. Menu yang diberikan kali ini, proporsinya senilai 25 ribu rupiah. Gibran Raka Buming Raka didampingi PJ Gubernur Jakarta Herobudi Hartono meninjau langsung pelaksanaan uji coba makan bergisi gratis di SMA Negeri 70 Jakarta. Sebanyak 1.075 porsi makanan bergisi dibagikan sesuai jumlah siswa. Menu proporsinya terdiri dari nasi, ayam bumbu teriyaki, perkedel tahu, salat wortel, dan buah pisang yang setara dengan 450 kalori. Harga 25 ribu rupiah per porsinya lebih mahal dari uji coba sebelumnya dengan 15 ribu rupiah. Harga tersebut masih dalam kajian pemerintah untuk menentukan formulasi yang tepat. Jadi menu hari ini super lengkap dan tadi tanggapan dari para siswa-siswi cukup baik. Jadi kita ingin sekali lagi sebelum program ini benar-benar dieksekusi, kita uji coba kan sesering mungkin untuk mendapatkan masukan dari para guru, para siswa, orang tua murid, komite, dan lain-lain. Jadi kita ingin nanti ketika program ini dieksekusi, ini bisa berjalan dengan baik. Karena program ini adalah program, salah satu program yang paling ditunggu-tunggu oleh para siswa, orang tua murid. Terkait anggaran untuk tiap, tak ya tiap boks makanan. Ini memang kita uji coba kan di harga yang berbeda-beda. Makanya tadi saya bilang ke Pak PC Gubernur, Pak ini termasuk yang paling mewah yang pernah saya lihat. Di angka 25 ribu, kemarin kita uji coba kan 15 ribu. Menunya beda-beda. Sekali lagi ini masih uji coba, kita masih membutuhkan masukan-masukan dari para-para guru, murid, orang tua, orang tua, orang tua, murid, komite, teman-teman media. Jadi sekali lagi ini masih uji coba. Uji coba program ini masih terus dilakukan sebelum resmi dijalankan pada 2025 mendatang. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Yudi Permanda, Aidos melaporkan. Karta nomor urut satu, Ridwan Kamil melanjutkan kampanye dengan meninjau acara pengobatan gratis bagi warga kompleks Tomang City Garden ke Bonjeruk, Jakarta Barat, kamis pagi. Kepada warga, RGK menjanjikan perbaikan di sektor kesehatan bagi anak hingga lansia, salah satunya dengan program dokter keliling. RGK mendatangi acara pengobatan gratis dengan mengendarai bajai pada kamis pagi. Datangan RGK disambut antusias oleh warga peserta anggota acara pengobatan gratis. Tidak ketinggalan, RGK juga menyempatkan diri untuk memeriksakan kesehatan dirinya kepada dokter yang bertugas. RGK kemudian mendengarkan keluhan dan curahan hati masyarakat tentang berbagai aspek. Warga berharap RGK dapat memperbaiki sektor kesehatan di Jakarta, terutama terkait kesehatan lansia dan pelayanan posyandu. Kesehatan dari lansia, tadi ada tiga program ya. Pertama ada dokter keliling untuk lansia yang nggak bisa mobilitasnya bergerak, dokternya yang datang. Kemudian ada anak sekolah sahabat lansia, itu tugas sekolah nanti. Jadi tiap sepuluh anak sekolah wajib punya satu sahabat lansia. Nanti mereka datang bawa makanan, bikin konten yang bahagia, anaknya jadi punya empati, si lansianya nggak kesepian lagi. Kemudian kartu lansia untuk segala urusan gratis di Jakarta juga tentu disiapkan dan dilanjutkan program-program yang sudah baik. Jalan Wakil Gubernur Jakarta nomor urut tiga Rano Karno atau Sidul melanjutkan agenda kampanye di Bidara Cina, Jakarta Timur. Kepada warga, Sidul berjanji akan meringankan pajak di Jakarta jika ia terpilih. Kedatangan calon Gubernur Rano Karno alias Sidul disambut meriah warga di Kelurahan Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur. Tarian cakal lele dari Maluku dipersembahkan untuk menambah kemeriahan kampanye calon Wakil Gubernur Jakarta nomor tiga tersebut. Sidul pun menyampaikan sejumlah visi-misinya jika ia dan Pramono Anung terpilih untuk memimpin Jakarta dalam periode lima tahun ke depan. Sidul berjanji akan bersama-sama dengan warga membangun Jakarta dan memberi keringanan biaya pajak. Hapus mungkin tidak, karena komponen pajak itu negara, bukan hanya Pemda. Tapi Pemda bisa memberikan keringanan. Misalnya kalau Anda tanya, JIS gratis nggak? Nggak mungkin. Tapi JIS bisa diberikan pajak yang kecil. Kemudian PPPB, Bang Anies juga memberikan kebijakan rumah dua miliar tidak bayar pajak. Artinya banyak komponen yang bisa kita ringankan. Tapi kalau namanya pajak, negara ini hidup dengan pajak. Sementara itu pemirsa calon Wakil Gubernur nomor urut dua, Kunwardana, berencana akan membangun infrastruktur digital jika terpilih menjadi Gubernur Jakarta 2024-2029. Ia bersama pasangannya, Dharma Pongrekun, juga akan merealisasikan program internet gratis bagi masyarakat Jakarta. Calon Wakil Gubernur nomor urut dua, Kunwardana, menyebut, jika program internet gratis untuk membangun infrastruktur adalah hal sederhana untuk direalisasikan. Iya, bersama pasangannya, Dharma Pongrekun, berencana akan menyediakan internet gratis dengan kecepatan 100 Mbps bagi tiap rumah di Jakarta jika terpilih menjadi Gubernur Jakarta 2024-2029. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong produktivitas masyarakat dan meningkatkan pendapatan ekonomi secara digital. Sangat membumi, nanti kita bisa buktikan bagaimana kesejahteraan itu bisa meningkat begitu infrastruktur digital ini merata ke masyarakat, bagaimana nanti mereka bisa bekerja secara menggunakan infrastruktur digital ini dari rumah gitu ya, kemudian bisa berusaha, bahkan bisa mengekspresikan kreatifitasnya. Kita yakin bahwa warga Jakarta Pemirsa hasil survei sementara calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta dari sejumlah lembaga survei menunjukkan pasangan nomor urut 1 RK Suswono mengungguli kedua pasangan calon lainnya. Berikut hasil survei Cagup-Cawagup DKI Jakarta. Survei Cagup-Cawagup DKI Jakarta dari INSRAD menyebutkan bahwa Rituan Kamil Suswono mendapat 48,29 persen. Sedangkan Dharma Pengrekun Kunwardana mendapatkan 4,34 persen. Dan Pramono Anung Rano Karno mendapatkan 31,71 persen. Ini dilakukan dengan 1.750 responden. Sementara survei Carta politika periode 19 hingga 24 September 2024 jumlah respondennya 1.200 orang. Ya, Carta politika menyebutkan bahwa Rituan Kamil dan Suswono mendapatkan 48,3 persen. Di posisi kedua ada Pramono Anung dan Rano Karno mendapatkan 36,5 persen. Sementara Dharma Pengrekun dan Kunwardana mendapatkan 5,6 persen. Ke survei pole tracking pemirsa periode 9 hingga 15 September 2024 jumlah respondennya adalah 1.200 orang. RK Suswono mendapatkan 47,5 persen. Di posisi kedua ada Pramono Anung Rano Karno 31,5 persen. Sementara Dharma Pengrekun dan Kunwardana mendapatkan 5,1 persen di posisi ketiga. Berikutnya, survei lembaga survei Indonesia atau LSI periode 6 hingga 12 September 2024 dengan jumlah responden 1.200 orang menunjukkan hasil bahwa RK Suswono mendapatkan 51,8 persen. Sementara Pramono Anung dan Rano Karno mendapatkan 28,4 persen. Dan Dharma Pengrekun dan Kunwardana masih di posisi ketiga dengan 3,2 persen. Dua jeneral calon gubernur Jawa Tengah belusukan menemui warga, keduanya belanja masalah yang selama ini menghantui Jawa Tengah. Didampingi sang istri, calon gubernur Jawa Tengah nomor urut 1, Andika Perkasa, meninjau dan menyapa karyawan salah satu pabrik tekstil di Karanganyar Jawa Tengah. Dalam kunjungannya, Andika Tengah sekarang akan pentingnya industri tekstil di Jawa Tengah. Andika juga memberikan perhatian khusus akan berbagai masalah yang dihadapi industri tekstil. Lantaran saat ini industri tekstil memberikan kontribusi sebesar 7,4 persen bagi pertumbuhan Jawa Tengah. Nah ternyata memang banyak masalah-masalah sehingga beberapa tahun belakangan ini kan ada lehar, lehar fitur, lehaka. Macam-macam bentuknya sampai dengan yang misalnya diliburkan, diliburkan tapi tanpa gaji. Jadi ini adalah salah satu PR bagi kami supaya kami juga bisa bagaimana caranya mencarikan solusi. Sementara lawannya, calon gubernur Jawa Tengah nomor urut 2, Ahmad Lutfi, telah bersiap hadapi debat cagup-cawagup Jawa Tengah. Bahkan Ahmad Lutfi berusukan temui petani di desa Sendang, Kendal, Jawa Tengah. Para petani menyampaikan sejumlah permasalahan yang selama ini dihadapi, diantaranya terkait distribusi pupuk subsidi, penggunaan kartu tadi, dan pembagian pupuk berdasarkan solusi. Ahmad Lutfi soroti pembagian pupuk yang hingga kini masih kurang masif. Bila terpilih nanti, Ahmad Lutfi akan fokuskan untuk peningkatan kesejahteraan petani. Tim Liputan, AINews, melaporkan. Pemirsa di tengah masa kampanye ada saja ulas calon kepala daerah. Calon Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, diduga melakukan kekerasan kepada seorang wanita kadar PDIP, karena dinilai tidak tegak lurus mendukung pencalonannya. Sementara di Prabu Muli, Sumatera Selatan, seorang calon wali kota membawa empat istrinya saat berkampanye. Calon wali kota Prabu Muli, Sumatera Selatan, Arlan, tiba-tiba menjadi viral setelah mengajak empat istrinya saat berkampanye di Kelurahan Sungai Medang, Kecamatan Cambai. Dalam orasinya, Arlan yang diketahui seorang pengusaha mengatakan bertanggung jawab dunia dan akhirat atas keempat istrinya daripada memiliki wanita simpanan. Pasangan Arlan dan Franky dicalonkan oleh sebelas partai politik, diantaranya Partai Gerindra, PAN, Hanura, Partai Umat, Garuda, PKN, Glora, Partai Buruh, PKB, dan Partai Perindo. Kepentingan BUMN, yaitu kepentingan negara, PT Timah. Swasta hanya menjalankan saja, hanya membantu saja BUMN untuk kepentingan negara. Jadi, swasta-swasta ini hanya menjalankan apa yang mereka disuruh. Dan saya yakin PT Timah pun mengajak swasta bekerjasama dan mengundang swasta-swasta ini untuk kepentingan PT Timah, untuk kepentingan BUMN, dan untuk kepentingan negara. Dan saya hari ini mau berbicara, karena saya berjanji kepada saudara-saudara saya, kepada keluarga saya, kepada teman-teman saya, guru-guru saya di Bangka, Belitung, saya harus menyuarakan apa yang mereka post di sosial media, apa yang mereka suarakan di sosial media selama ini tidak terdengar sama sekali. Karena masyarakat kami ini, nenek moyang kami ini adalah penambang Timah. Masyarakat kami sudah memiliki budaya kerja selama ratusan tahun. Jadi sekarang banyak sekali masyarakat kami yang kehilangan mata pencaharianya. Dan keadaan Bangka, Belitung pun menjadi mencekam, banyak pencurian, perampokan, dan juga begalnya mana-mana. Tentang potensi kerugian alam yang digaung-gaungkan. Menurut saya, Putri Bangka, Belitung, nenek moyang saya ini sudah menambang Timah ratusan tahun yang lalu. Kolong-kolong Timah ini sudah ada lama sekali. Dari saya waktu datang kerjakan sudah ada kolong-kolong bekas Timah ini. Apakah adil disalahkan kepada kerjasama yang hanya satu setengah tahun antara swasta dan juga PT Timah? Jadi saya harap jika ada aksi seperti ini, harus ada juga solusi, peraturan yang cocok dengan keadaan dan kondisi untuk masyarakat Bangka, Belitung. Jadi hari ini saya hanya menyampaikan apa yang saudara saya sampaikan di Bangka, Belitung. Semoga ada peraturan yang sesuai dengan kondisi untuk masyarakat Bangka, Belitung. Karena ini bukan hanya masalah saya, tapi masalah di Bangka, Belitung. Karena swasta-swasta ini adalah orang-orang yang sangat membantu perekonomian di Bangka, Belitung. Memberikan apa? Mereka pekerjaan yang banyak, memberikan banyak hal-hal yang baik untuk masyarakat Bangka, Belitung. Itu saja banget dan bisa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Presiden Jokowi akan mengakhiri tugasnya sebagai Kepala Negara pada 20 Oktober mendatang digantikan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Para pegawai istana mulai dari petugas kebersihan, unsur pengamanan, paspam pres hingga jurnalis yang sehari-hari bertugas di istana berkumpul untuk bersalaman dengan Presiden Jokowi. Termasuk para pejabat istana seperti Kepala Kantor Staff Presiden Muldoko dan Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartoro. Mereka mengucapkan terima kasih dan memiliki pengalaman yang berkesan selama bekerja dengan Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iryana. Presiden Jokowi-Dodo kembali menegaskan bahwa ancaman barang impor termasuk produk impor ilegal akan mengganggu industri produk dalam negeri. Terlebih lagi, menurut Presiden, saat ini industri di Cina mengalami overproduksi. Hal ini mengartikan bahwa barang-barang pabrikan dari Cina sudah menumpuk untuk diedarkan. Untuk itu Presiden Jokowi menegaskan pasukan barang pabrikan Cina yang berlebih ini membuat barang-barang dari Cina jadi jauh lebih murah. Bukan hanya Indonesia, banyak negara mulai khawatir pasar domestiknya akan dibanjiri produk Cina. Apalagi Indonesia punya pasar yang besar dengan populasi sebanyak 280 juta penduduk. Dan menjadi negara terpadat keempat di dunia. Pasar sebesar ini harus dilindungi dari serangan barang impor asal Cina. Presiden berpesan agar produk lokal hasil produksi dalam negeri harus bisa dipasarkan secara masif di Indonesia. Presiden menekankan, jangan sampai banjir produk impor terjadi di Indonesia. Banyak negara sudah mulai khawatir dan bersiap melindungi pasar domestiknya. Dari masuknya produk impor dari Cina yang masif dengan harga yang jauh lebih murah. Dan kita sebagai negara dengan pasar yang besar, dengan jumlah penduduk terbesar keempat dunia, 280 juta jiwa harus mampu melindungi pasar domestik kita. Kita ke informasi lainnya, Pemirsa Ketua Harian DPP Gerindra yang Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad memastikan Presiden terpilih Prabowo Subianto akan menekan keputusan Presiden terkait pemindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara, Kalimantan Timur ketika telah menjabat sebagai Presiden. Meski demikian, Presiden terpilih Prabowo Subianto masih mengkaji lebih dulu ke Pres Pemindahan IKN sebelum resmi menandatanganinya. Terlebih, saat ini Prabowo masih sibuk untuk menyusun ke Pres terkait Kementerian Negara. Dasko juga memastikan Prabowo Subianto telah meminta tim IKN untuk melakukan paparan tentang pembangunan menyeluruh termasuk di IKN. Ya kalau mengenai itu saya belum tahu pasti, tetapi yang pasti bulan kemarin itu Pak Prabowo sudah minta kepada tim IKN, Menteri PU, untuk melakukan paparan-paparan tentang pembangunan infrastruktur secara menyeluruh termasuk IKN. Tiga pekerja migran Indonesia asal Bali dipulangkan ke tanah air. Dampak dari terjadinya konflik Israel dan Lebanon. Tiga pekerja yang semuanya wanita ini bekerja sebagai terapis di Lebanon. Ketiga pekerja asal Bali yang dipulangkan ini adalah Kadek Sriari asal Kabupaten Gianyar, Ketut Sepiani, dan Niluh Suwarna di asal Kabupaten Guleleng. Ketiganya bersyukur bisa kembali ke Indonesia lantaran tempat tinggal mereka di Lebanon kini sangat mencekam setelah terjadinya konflik dengan Israel. Mereka diketahui bekerja sebagai terapis di Lebanon selama satu setengah tahun. Menurut Dinas Tenaga Kerja Bali, saat ini masih ada tiga lagi pekerja migran asal Bali yang akan dipulangkan dari Lebanon. Merasa tidak aman lagi di sana dan saya sudah melapor ke KBR di sana dan KBR-nya sudah memproses saya untuk kembali pulang ke Bali. Agak benar di sekitar lokasinya juga sudah ada bom apa itu? Iya. Masuk dekat sempat tinggal ini? Iya. Dari setiap kapan kalau bisa ditutupkan? Dari sejak tanggal 27 ya. Ada teman-teman yang ketiga di sana juga? Ada temannya.